Intro Om Swastiastu Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Namo Buddhaya Salam Seperti yang kita ketahui bersama ICB Negeri 6 Singaraja Berhasil terpilih menjadi Sekolah Pengerang Angkatan 2 Yang diduarkan dalam SK Pada tanggal 14 Januari 2022 ICB Negeri 6 Singaraja Kini menjadi Salah satu sekolah Yang diperhitungkan dan menjadi Pilot pengembangan pendidikan di Kabupaten Bulele Ada pun visi dan misi ICB Negeri 6 Singaraja Di antaranya Visi Berprestasi Berkarakter profil pelajar Pancasila Berlataskan Tri Hita Karana Dari visi ini Dikembangkan menjadi Beberapa misi Yang pertama Mengwujudkan prestasi akademik dan Non akademik Kedua Mengwujudkan Mengwujudkan Insan sekolah yang beriman Berpakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Tiga Mengwujudkan Insan sekolah yang Berkeberdekaan global Bergotong royong Mandiri Bernalak kritis Kreatif Keempat Menuju perilaku warga sekolah Yang mencerminkan nilai-nilai Budaya lokal Dan berwawasan global Kelima Mengwujudkan Hubungan yang harmonis Antara sesama Manusia Melalui sikap peduli Dan berbagi Kemenang Mengwujudkan Sikap peduli Terhadap lingkungan Dan cinta alam semesta Misi itu Merupakan Terjemahan dari Tujuan Dari kuruluh merdeka Yaitu Mengwujudkan profil Pelajar Pancasila Digabung dengan Visi dari Isipi 6 Singaraja Sebelumnya Yaitu Bang Lantaskan Rihita Karana Isipi Negeri 6 Singaraja Sebagai salah satu Sekolah pengerak Mengimplementasikan Kuruluh Merdeka Dalam pembelajaran Mulai tahun Pelajaran 2022 2023 Untuk Kelas 7 Baru Hal yang sangat Membedakan Sistem pembelajaran Kuruluh Merdeka Dengan sebelumnya Yang ini Terkait dengan Sistem pembelajaran Berbasis Proyek Salah satu karakteris Kuruluh Merdeka adalah Menerapkan Pembelajaran Dengan profil Pelajar Pancasila Dalam Kuruluh Merdeka Sekolah diberikan Keleluasaan Dan Kemerdekaan Untuk Memberikan Proyek-proyek Pembelajaran Yang relevan Dan dekat dengan Lingkungan sekolah Sistem Pembelajaran ini Dianggap penting Guna Mengembangkan Karakter Peserta didik Pelajaran Pancasila Adalah Perujuan pelajaran Indonesia Sebagai pelajaran Sepanjang hayat Yang memiliki Kompetisi global Dan berperilaku Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Dengan Enam ciri utama Yaitu Beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maisa Dan Berhala Mulia Berkepentingan Global Bergotong-royong Mandiri Berlalak Kritis Dan Kreatif Proyek untuk Mengutamakan Pencapaian profil Pelajar Pancasila Dikembangkan Berdasarkan Tema tertentu Yang ditetapkan oleh Pemerintah Isipin Negeri 6 Pada proyek kedua Di tahun ini Di kelas 7 Mengangkat tema Berrekayasa Dan Bertehnologi Untuk membangun NKRI Dengan Topik Budidaya Tanaman sayur Dan Tanaman Obat keluarga Atau toga Dengan Pemampatan Sampah Botol Plastik Yang Dikembangkan Dengan Sistem Hidroponik Tema Ini Dihangkat Berdasarkan Permasalahan Sampah Yang Masih menjadi masalah Hingga hari ini Sehingga Penuh Ada upaya Dari seluruh Checkholder Untuk mengatasi Agar tidak menjadi masalah Yang berlarut Dan mengambat Pembangunan Tidak Tidak Dapat Dipungkiri Sejak Dulu Sampah menjadi Persoalan Krusial Yang sulit Sekali Dipecahkan Masalah Sampah Merupakan Masalah penting Yang Kalau tidak Ditangani Dengan Baik Dapat Berusak Kesimbangan Erosistem Lingkungan Proyek Budidaya Tanaman Sayur Dan Doga Dengan Memanfaatkan Sampah Poterplastik Dan Teknologi Hidroponik Merupakan Proyek Proyek Ini Di dasar Permasalahan Yang Di sekitar Lingkungan Sekolah Yaitu Kurangnya Memanfaatkan Lahan Gosong Banyak Sampah Plastik Yang tidak Dimanfaatkan dengan baik Penggunaan Plastik Sudah menjadi Kebiasaan umum Yang dilakukan Oleh masyarakat Dan Sulit sekali Untuk Tidak Melakukan Atau tidak Menggunakan Plastik itu Sampah Plastik Biasanya Dibakar Dibuat begitu saja Tanpa dipilah Terbeda Dahulu Jika dibakar Tentunya akan Menimbulkan Persoalan baru Menjadi Polusi udara Dan akan Merusak Kesehatan Sampah Plastik Meskipun sudah disebut Sampah Dalam hal seni kreatif Dapat dimanfaatkan kembali Salah satu Bentuk pemanfaatan Sampah tersebut Kita mengenal dengan Daurulang Atau Recycle Kegiatan Daurulang Sampah merupakan Tindakan Tindakan Positif Atas Penduk Pendulian Terhadap Sebagai Upaya Mengurangi Plastik Jadi sangat menarik Dan bisa menambah Kehidangan Taman Atau Halaman sekolah kita Protor Plastik Juga bisa Dimampilkan sebagai Port Vertical Garden Atau Taman yang Apa namanya Naik Karena Di sekolah kita ini Lahanya sempit Jadi kita berusaha membuat, merinovasi dengan vertical garden bisa juga digunakan untuk interponik maupun aquaponik pot yang dibuat dari botong plastik bekas juga bisa dimabarkan untuk pembibitan sampai tanaman yang sudah diproduksi terciptanya lingkungan sekolah yang hijau dan asli dapat meningkatkan kenyamanan siswa saat belajar di sekolah proyek ini merupakan bentuk aktualisasi dari pembiasaan dan pembudayaan karakter siswa yang mencintai lingkungan sesuai dengan dimensi proyek profil pelajar Pancasila yaitu ahlak kepada alam potensi alam yang tersedia di sekolah seperti tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan air yang tidak sulit dicari merupakan faktor utama yang mendukung pelaksananya proyek ini proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kepotensi dan karakter profil pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema keharapan lokal selain itu proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa mengenali potensi lokal dan melalui kegiatan bertema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI secara spesifik tujuan proyek berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI bagi sekolah ini adalah yang pertama dapat mengasah berbagai keterampilan dan mewujudkan produk berteknologi nomor dua dapat mempelajari dan memperhatikan proses rekayasa secara sederhana tiga dapat membangun budaya dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat di sekitar dengan menciptakan inovasi dan penerapan teknologi mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi proyek ini diharapkan dapat mencapai tiga dimensi profil pajar majasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Mahesah dan berakhlak mulia nomor dua bergotong royong nomor tiga kreatif sedikitlah sambutan dan pembukaan dari saya sebagai pimpinan lembaga sebelum kita mengawali kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila yang kedua ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan jadwal yang sudah ditentukan selamat melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua saya tutup dengan para pesanti Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih